Di sini sudah terkoneksi langsung videonya, teman-teman boleh melayarnya. Nah di sini saya coba mematikan videonya. Selamat bertemu kembali teman-teman sekalian, masih bersama dengan saya Ajo Maniseng dalam video tutorial. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini membuat segala aktivitas kita sangat terbatas dan tidak terkecuali dengan dunia pendidikan. Kita harus melaksanakan proses mengajar atau pembelajaran perkuliahan dari rumah kita masing-masing. Selama ini banyak aplikasi yang kita gunakan, terutama yang lagi terkenal kita gunakan itu, yaitu aplikasi Zoom. Yang sangat membantu kita untuk boleh melaksanakan tata muka, baik pertemuan-pertemuan. Namun, Zoom ini sangat berbatas, hanya dibatasi selama 40 menit. Namun teman-teman pada saat ini, saya akan bagikan sebuah video tutorial. Mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang menggunakan ini. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir, karena ini sangat simpel, jauh lebih mudah. Dan teman-teman tidak perlu memasukkan seluruh video data, tidak perlu mendaftarkan dengan email, dengan nomor handphone, dengan segala macam, tidak perlu. Jadi, baik kita yang gak tak sekalipun tidak akan sulit untuk menggunakan ini. Baik, teman-teman langsung saja kita mulai. Yang pertama, pastikan komputer teman-teman terkoneksi dengan internet. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke Mozilla atau Google Chrome juga boleh. Saya mau menggunakan Mozilla. Oke, langsung kita petikan di sini namanya Jitsi Meet. Oke, ingat namanya Jitsi Meet. Nah, perhatikan teman-teman di sini ada Jitsi Meet. Double-click saja langsung. Nah, teman-teman langsung dipertemukan dengan layar ini. Artinya, teman-teman sudah langsung masuk. Sekarang kita tinggal buat nama pertemuan kita apa. Ya, isi di sini kelasnya apa. Boleh misalnya kita, saya isi di sini seminar, proposal, skripsi. Oke, langsung go. Oke, teman-teman boleh perhatikan di layar. Nah, di sini sudah terkoneksi langsung videonya. Ya, teman-teman boleh memperhatikan layarnya. Nah, di sini saya coba mematikan videonya dulu. Oke, perhatikan teman-teman bahwa tampilannya ini tidak jauh beda dengan zoom ya. Di bawah kiri ini, di sudut kiri ini, yang pertama ini adalah share your screen. Yaitu ketika teman-teman mau presentasi menampilkan PowerPoint atau yang lainnya, teman-teman boleh menampilkan dari sini sehingga seluruh peserta akan melihat apa yang saudara tampilkan. Di sini open-close chat. Teman-teman boleh melaksanakan atau memberikan chat kepada siapa peserta yang ada di terlibat di dalam pertemuan kita. Sedangkan ini itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofonnya. Dan ini untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan videonya. Dan di sini teman-teman, yang sudut kanan bawah ini adalah boleh ini tools-tools yang bisa kita gunakan. Di sini semua sangat banyak ada settingnya dan boleh kita record semua pembicaraan kita, video pertemuan kita, video kelas kita. Langsung juga boleh di share ke Youtube. Jadi semua di sini ada teman-teman. Jadi sangat mudah. Ini saya, boleh saya isi nama di sini. Nah, yang secara khusus juga terakhir di sini, teman-teman boleh perhatikan di sudut bawah kanan ini. Jadi di sini, kita bisa menambah password. Misalnya saya buat passwordnya evy.pk12345. Dan link ini akan saya bagikan kepada peserta. Link saya copy, saya bagikan ke peserta. Dan mereka harus menampilkan, memasukkan password yang saya berikan. Sehingga orang yang bisa join ke pertemuan kita adalah orang-orang yang memang benar-benar kita undang dan kita kasih passwordnya. Sehingga tidak bebas ya. Jadi teman-teman tidak perlu mendownload aplikasinya. Boleh mendownload dan tidak, boleh juga tidak perlu mendownload ya. Jadi langsung masuk ke webnya langsung. Itu langsung otomatis. Oke. Jadi mungkin teman-teman boleh memilih mana yang lebih nyaman. Ya. Dan ini perbedaannya, Jitsi ini tidak dibatasi oleh waktu. Kalau zoom dia hanya terbatas sampai 40 menit setelah itu berakhir. Oke teman-teman. Sampai di sini video tutorial kita hari ini. Saya akan buat video lanjutan. Bagaimana memakai aplikasi ini atau web ini dengan menggunakan HP Android Anda. Oke. Terus dukung channel ini teman-teman dengan menekan tombol like, share ke teman-teman yang lain, dan subscribe. Dan jangan lupa centang loncengnya sehingga video-video tutorial terbaru selanjutnya saudara juga akan dapatkan. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.